Intro Saudara-saudari yang dikasih Tuhan dan Bundanya Kita berjumpa lagi dalam bincang iman katolik Dengan tema Bunda Maria sebagai teladan beriman Dalam tahun refleksi seri 4 atau terakhir Dalam semangat tahun refleksi keuskupan Agung Jakarta Khususnya dalam seminggu ini Mari kita merefleksikan bagaimana Bunda Maria memberikan teladan dalam beriman Terutama bagaimana Maria hidup dalam terang Tritunggal yang Maha Kudus Kita tahu dari tradisi liturgis Bahwa setelah Hari Raya Penta Kosta Seminggu berikutnya Dirayakan Hari Raya Tritunggal yang Maha Kudus Lantas apa hubungannya dengan Maria Bagaimana hubungan antara Maria dan Tritunggal yang Maha Kudus Dan bagaimana Maria hidup dalam semangat Tritunggal yang Maha Kudus Mari kita ambil rosario kita masing-masing Perhatikan setelah mendoakan aku percaya dan Bapak kami Tiga salam Maria pertama Kita awali dengan seruan Salam Putri ala Bapak Salam Bunda ala Putra Dan salam mempelai ala Roh Kudus Dengan seruan ini Gereja mengakui Bahwa Maria Hidup dalam Tritunggal yang Maha Kudus Maria adalah Putri ala Bapak Maria adalah Bunda Sang Putra Maria adalah mempelai Roh Kudus Pengakuan gereja yang terungkap pada bagian awal doa rosario ini Benar adanya Bunda Maria sendiri Dalam pesan yang disampaikan pada tanggal 8 Desember 1996 Yaitu pesan yang disampaikan dalam bentuk wawancara batin Dengan Romodon Stefano Gobi Seorang imam Italia Dari kongregasi Santo Paulus Mengatakan demikian Dengan penuh sukacita Aku menyatakan diri kepadamu Yang sungguh dipenuhi dengan Roh Kudus Yang menyatakan dirinya dengan jiwaku Lewat ikatan kasih mempelai sejati Sebab hanya lewat karyanya Pengandungan insani Allah yang menjilma itu Terjadi dalam diriku Dan hanya berkat tindakan ilahinya Aku sungguh menjadi Bunda Allah Karena aku adalah putri terkasih Bapak Bunda Sang Putra Dan mempelai Roh Kudus Maka aku sungguh menjadi pangkal sukacitamu Pengakuan Maria ini Merupakan suatu kesaksian Bahwa Maria sungguh-sungguh hidup Dalam Tritunggal Yang Mah Kudus Dan karya-karyanya Dijiwai Serta selalu memancarkan Terang Tritunggal Yang Mah Kudus Saudara-saudari Kita pun Melalui pembaptisan Telah hidup dalam Tritunggal Yang Mah Kudus Karena waktu kita dibaptis Kita dibaptis dalam nama Bapak Dan Putra Dan Roh Kudus Maka kesetiaan kita Untuk menghayati Rahmat-Rahmat Baptis Dan upaya kita Untuk selantiasa hidup Dalam kasih Kepada Bapak Seturut teladan Yesus Dan dalam persatuan Dengan Roh Kudus Membuat hidup kita Memancarkan Terang Tritunggal Yang Mah Kudus Selain itu Hidup kita Dapat merupakan Suatu Adorasi Abadi Suatu penyembahan Yang terus menerus Yang ditujukan Kepada Tritunggal Yang Mah Kudus Bagaimana caranya? Dengan Mendoakan Kemuliaan Kemuliaan Kepada Bapak Dan Putra Dan Roh Kudus Dan seterusnya Seperti yang terungkap Pada bagian terakhir Setelah persepuluhan Dari doa Rosario Suci Saudara-saudari Yang dikasih Tuhan Dan Bundanya Mari kita Meneladani Bunda Maria Kita sadari Sungguh-sungguh Bahwa kita Telah hidup Dalam Tritunggal Yang Mah Kudus Dan mari Kita berusaha Untuk menandai Hari-hari hidup kita Dengan suatu Pujian Dan penyembahan Kepada Tritunggal Yang Mah Kudus Lewat doa Kemuliaan Dalam doa Rosario Suci Maka Setiap kali Kita mendoakan Rosario Suci Setiap kali Pula Kita Melakukan Penyembahan Kepada Tritunggal Yang Mah Kudus Sekian KTKC Untuk Seminggu ini Sampai jumpa Pada kesempatan Lain Dengan tema Yang lain Ave Maria Sampai jumpa . Terima kasih.